Pertandingan Pekan ke-7 Liga 1 2024-2025 akan mempertemukan Bali United melawan Barito Putera. Pada Jumat 27 September 2024 pukul 15.30 Jumat, laga yang digelar di Stadion Kapten Pini Wayan Hidta, Gianyar, Bali ini menjadi sangat penting bagi Bali United. Pelatuh serda Dukri Datu, Stefano Cugura, menegaskan bahwa timnya harus meraih kemenangan untuk menjaga jarak dengan persebaya Surabaya yang saat ini berada di pincak klasemen sementara. Cugura, atau yang akrab bisa Pak Reco, menyatakan bahwa kemenangan atas Bali Toputera sangat krusial untuk menjaga posisi Bali United di papan atas klasemen. Saat ini, Bali United berada di peringkat keempat dengan perolehan 11 poin dari 6 pertandingan. Hasil dari 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Jika berhasil meraih 3 poin dari Barito Putera, Bali United akan memperbaiki posisinya dan tidak tertinggal jauh dari tim-tim pesaing, terutama persebaya Surabaya yang berada di pincak. Dalam pertandingan ini, Bali United akan bertumpu pada kekuatan para pemain intinya, termasuk penjaga gawang Adilson Maringa. Techo mengingatkan pasukannya untuk tidak merenuhkan kekuatan Barito Putera. Menurutnya, tim lawan memiliki kualitas yang baik dan dipimpin oleh pelatih berpengalaman yang telah lama berkecimpung di Liga 1. Mereka adalah tim bagus dengan pelatih yang sudah lama di Liga 1. Kami tidak boleh memandang renuh mereka, ujar Techo. Pertandingan akan berlangsung di kandang Bali United, Stadion Kapten Aiwayang Duta, Gianyar Bali, pada Jumat 27 September 2004. Laga ini akan memulai pada pukul 15.30. Menjanjikan atmosfer pertandingan yang intens di bawah dukungan penuh dari para supporter. Techo menegaskan bahwa timnya harus bekerja keras untuk memenangkan pertandingan ini. Menurutnya, bermain di kandang menjadi keuntungan tersendiri bagi Bali United. Dukungan dari para supporter akan sangat penting untuk meningkatkan motivasi pemain di lapangan. Kami harus bekerja keras, terutama bermain di kandang. Harapannya, supporter bisa datang langsung ke stadion dan memberikan dukungan agar motivasi kami bertambah, kata Techo. Selain memanfaatkan keunggulan bermain di rumah sendiri, Bali United juga akan fokus pada strategi menyerang dan menjaga pertahanan yang solid. Techo berharap timnya dapat tampil maksimal dan mengamankan 3 poin penting. Target utama Bali United dalam laga ini adalah meraih 3 poin. Dengan kemenangan, mereka akan semakin dekat ke puncak pasangan dan memperkuat posisinya di persaingan papan atas Liga 1, 2024-2025. Ambisi ini juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk tetap kompetitif di Liga, terutama mengingat persaingan yang ketat dengan tim-tim seperti Persebaya Surabaya. Barito Putera, tim yang dikenal dengan julukan Laskar Antasari, diprediksi akan memberikan perlawanan yang kuat. Mereka memiliki motivasi untuk mencuri poin dari Bali United. Meski bermain sebagai tim tamu, Barito Putera memiliki sejarah perlawanan yang cukup tangguh dan berpotensi menjadi batu sandungan bagi serdadu Tridatu. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari supporter, Bali United berharap dapat menampilkan performa terbaik dan memenangkan pertandingan penting ini. Terima kasih telah menonton!